Intro Pasti Sobat Green tahu jenis hewan yang satu ini. Ya, ayam. Ayam merupakan hewan komoditas pangan yang mudah ditemukan. Selain harganya yang terjangkau, ayam juga memiliki kandungan gizi yang tinggi, sehingga diminati oleh masyarakat. Daging ayam memiliki kandungan gizi berupa protein, sodium, postasium, vitamin A, vitamin B6, zat besi, kobalamin, magnesium, kalsium, lemak, dan kolesterol. Dengan total 239 kalori per 100 gram daging ayam. Ayam yang beredar di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ayam pedaging, ayam pertohor, dan ayam hias. Yang biasa dipasarkan untuk konsumsi merupakan jenis ayam pedaging. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, produksi daging ayam pedaging pada tahun 2017 mencapai 2,14 juta ton. Meningkat 4,75 persen dari tahun 2016 yang hanya 2,404 ton. Namun, toka sobat, saat ini 80 persen produksi ayam dalam negeri masih menggunakan ayam ras, di mana untuk bibit dan pakannya 100 persen impor. Hal ini dikarenakan kondisi ayam lokal yang dianggap memiliki daya saing rendah, tidak efisien, dan memiliki pertumbuhan yang lambat. Melihat kondisi tersebut, IPB University berkomitmen untuk menciptakan rumpun baru ayam lokal yang mampu menggeser dominasi ayam ras, sehingga negara dapat mengurangi beban impor bibit dan pakan ayam juga memproduksi ayam ras secara mandiri. Rumpun tersebut diberi nama rumpun ayam IPB D1. Ayam IPB D1 merupakan ayam komposit lokal yang telah dikembangkan sejak tahun 2012 dengan komposisi genetik adalah 75 persen genetik ayam lokal dan 25 persen genetik ayam ras pedaging. Jadi latar belakang dari pembentukan ayam IPB D1 ini mengingat ayam lokal ini kan peranannya secara nasional masih sangat kecil. Jadi konsumsi daging ayam lokal itu baru sekitar 11 persen sampai 16 persen. Nah ini karena keterbatasan bibit ayam lokal. Jadi IPB mengembangkan ayam IPB D1 ini untuk khusus ke arah ayam pedaging lokal unggul. Tumbuh cepat, kemudian dia lebih tahan penyakit. Jadi bisa dikembangkan di pedesaan dengan makan lokal dan manajen-manajen sederhana di pedesaan. Rumpun ayam IPB D1 adalah komposit hasil persilangan antara jantan F1 dari ras pelung sentut dan betina F1 dari ras kampung persilangan, ras pedaging peran stokkop atau kampung mid-type yang menghasilkan keturunan J1 PSKM. Untuk selanjutnya dikawinkan secara inter sampai generasi kelima. Ayam IPB D1 memiliki waktu pertumbuhan yang cepat dan mencapai bobot potong pada umur 10 hingga 12 minggu. Nah, jadi keunggulan dari ayam IPB D1 ini bisa dipotong pada umur 10 minggu. Jadi sangat cepat pertumbuhannya. Nah, apalagi kalau pakannya sangat bagus ya. Nah, ini kita kembangkan pada targetnya untuk masyarakat di pedesaan. Jadi kita targetkan proteinnya sekitar 17 persen ya. Nah, dengan protein 17 persen aja, umur 10 minggu itu sudah bisa dipotong. Jadi jantannya sekitar 1,3 kg, betinanya sekitar 1,1 kg. Nah, jadi tumbuh cepat dengan pakan yang protein 17 persen tadi. Nah, kemudian keunggulan lain, karena ini ayam komposit ya. Jadi kemungkinan bisa kombinasi dari beberapa gender 4 rumpun ayam tadi. Ini menghasilkan daya tahan yang lebih baik, terutama terhadap ND ya. Pada akhir 2016, rumpun ayam IPB D1 telah diuji cobakan di kelompok Tani Sinar Harapan yang berlokasi di Desa Panumbang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Dan kini telah mencapai generasi kelima. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui daya adaptasi ayam di kondisi pedesaan. Dan hasilnya adalah, ayam IPB D1 dinilai memiliki resistensi yang signifikan terhadap penyakit Newcastle Disease atau biasa disebut dengan Tetelo. Pertumbuhannya pun lebih cepat jika dibandingkan dengan ayam lokal setempat. Nah, yang di IPB ini kita arahkan ke arah penelitian. Nah, dari hasil penelitian kita bisa mengembangkan dua galur ya. Jadi, galur yang ke arah ketahanan penyakit, kita sebut IPB D2 dengan indikator imunoglobulin Y-nya lebih dari 10, kemudian piter terhadap ketahanan terhadap MD-nya di atas 3. Dengan harapan ini nanti ayam ini bisa dikembangkan dengan ayam organik. Ini mungkin bisa dikembangkan di pedesaan juga. Tetapi yang satu lagi, galur IPB D3 ini ke arah kecepatan tumbuh. Nah, ini mungkin perlu pakan yang lebih baik ya. Nah, sehingga ini bisa dikembangkan ke arah jantan pedagi untuk di industri. Jadi, pada umur 10 minggu bisa sampai 1,6 kg. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi mengembangkan perekonomian pedesaannya. Diharapkan, pengembangan ayam IPB D1 dapat meningkatkan ketahanan pangan sumber protein hewani asal ayam lokal. Diikuti oleh semua komponen agribisnisnya, baik berupa bibir, pakan dan teknologi budidaya, penanganan produk sampai pengolahan dapat diakses secara mandiri. Jika itu dapat terwujud, maka dapat menjadi langkah besar dalam rangka mengwujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share.